Intro Kemarahan Sintayong dibongkar salah satu anak asuhnya, pemain timnas Indonesia dalam bahaya. Hingga beberkan perihal pengorbanan ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang, jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Pemain Persebaya Surabaya, Rizky Rido membongkar amukan Sintayong yang bisa membuat pemain timnas Indonesia dalam bahaya. Sebab amukan sang pelatih sudah terbukti, ada beberapa nama yang dicoret dari timnas Indonesia. Pemain yang telah dipercaya memperkuat timnas Indonesia sejak level U19, U23 hingga senior tersebut, menceritakan pengalamannya berlatih bersama Sintayong. Hal ini diungkapkan Rizky Rido dalam video yang diunggah di kanal YouTube PSSI TV pada Rabu tanggal 9 Februari lalu. Menurut Rido, Coach Sintayong merupakan sosok pelatih yang tegas, disiplin dan tidak memiliki toleransi terhadap kebohongan. Rido menjelaskan, bahwa hal utama yang bisa membuat Sintayong marah besar yaitu jika pemainnya tidak jujur saat melakukan kesalahan. Disiplin, tanggung jawab dan kalau ada yang salah wajib jujur dan jangan berbohong. Itu yang paling disukai kalau kami jujur, ujar Rizky Rido. Kalau kami bohong Coach Sintayong tak suka sama sekali, imbunya. Rido menyebut bahwa pemain yang ketahuan berbohong nasibnya di timnas Indonesia akan terancam dicoret. Beberapa nama pemain yang pernah merasakan konsekuensi tersebut, seperti Serdi Epipano, Muhammad Yuda Febrian dan Nur Hidayat Haris. Kurang lebih tiga tahun dalam binaan Sintayong, membuat Rido paham betul aturan-aturan yang diterapkan oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Berkat kemampuan dan sikap disiplin yang diterapkan, Rido berhasil mendapat kepercayaan Sintayong dalam beberapa pertandingan penting timnas Indonesia. Alhamdulillah bisa terus dipercaya Coach Sint dari timnas U19 sampai senior kemarin, tutur Rizky Rido. Lebih lanjut, pelajaran dari Sintayong yang paling berkesan untuknya, yakni mental dan kesiapan pemain untuk berkorban bagi kepentingan tim. Mungkin pelajaran yang saya ambil dari Coach Sint itu adalah, pemain harus berkorban baik untuk negara maupun tim yang dibela, tegas Rizky Rido. Nama Rizky Rido, tampaknya juga masih akan diandalkan oleh Sintayong dalam beberapa turnamen mendatang, terdekat SEA Games 2021 pada 12-23 Mei tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya, sekian dan salam olahraga.